Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Halidin khalidirot para jamaah Dangung ya ngerantose Waktu yang panjeningan gunakan untuk menunggu tidak sia-sia karena Sa'atun fi majlisil ilmi khairun laga min khumurin naam Sesaat biasa diartikan satu jam Berada di majlis ilmu Itu lebih baik Lebih banyak pahalanya daripada bersedekah Seekor unta merah Unta merah itu unta yang terbagus Sekarang seekor harganya kurang lebih 40 juta Jadi kalau satu jam sama dengan bersedekah 40 juta Kalau nunggunya tadi dua jam sama dengan bersedekah 80 juta Kalau empat jam sama dengan bersedekah 160 juta Memang sama Allah Di skenario seperti ini Agar panjendengan dapat Pahala sedekah banyak Soalnya wongkini urung tahu ngelakoni sodakoh Sampai satu swidak yuto Mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini Dengan sebaik-baiknya Sayyidin Ali menyatakan Al-waktu kassaif Waktu itu seperti pedang Kalau digunakan dengan baik dan benar Maka pedang itu sangat bermanfaat untuk melindungi sang pemilik Tapi Kalau Sembrana Ya sembrono itu kan bahasa Indonesia Sembrana Maka Dia bisa Melukai dan mencelakakan sang pemilik sendiri Bisa menggores tubuhnya Bahkan bisa memenggal lehernya Para jamaah Orang bijak Mengatakan Orang yang sukses itu adalah Mereka yang pandai Memanfaatkan waktu dan kesempatan Allahumma salli ala muhammad Orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan hidupnya pasti sukses Sebaliknya Kalau tidak pandai menggunakan waktu dan kesempatan ya dipastikan gagal dalam hidupnya Padahal Kesempatan itu datangnya Cuma sekali Dan dia tidak akan pernah datang kembali Kalaupun ada kesempatan lagi Itu sudah merupakan kesempatan yang baru Eh bingung ya wis Saya ulang Karena kelihatannya jamaah belum pada konsentrasi Belum pada fokus Panitianya masih banyak yang intak-intik Bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang Germeng sendiri-sendiri Ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terkesima memandang saya Kesempatan itu datangnya cuma sekali Dan dia tidak akan pernah datang kembali Kalaupun ada kesempatan lagi Itu sudah merupakan kesempatan yang baru Maka dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan Hadisnya saya enggak hafal Saya itu kalau enggak hafal ya ngaku Enggak hafal Saya enggak mau enggak hafal Terus memaksa-maksakan diri untuk ngafalin Akhirnya malah keliru Jadi kalau ini seperti mboten hafal Matur mboten hafal Kalau ini yang bodoh Enggak ngaku bodoh Aku mau kayak wong-wong gue Goblok macak pinter Maksudnya Kadang dalil lagi hafal telu Saben ketemu wong Dalil Janji ketemu wong Adalah hafal yang dalil telu Nah saya enggak mboten hafal Mboten hafal Saya mboten hafal redaksi hadisnya Tapi insya Allah faham maksudnya Mending timbangannya hafal hadisnya Raruh karbe Ini alasannya wong ora hafal Matahari itu Setiap terbit Di pagi hari Dia selalu berkata pada kehidupan Wahai kehidupan Sesungguhnya aku adalah Makhluk yang baru Sesungguhnya aku adalah Waktu yang baru Maka manfaatkan aku Sebaik-baiknya Jangan pernah sia-siakan aku Karena aku tidak akan pernah kembali Sampai kiamat nanti Artinya Pagi tadi Bukan pagi yang kemarin Sampai ngomong kembian Kok sih aku ngomong Ngurung rampung Nyeletuk Tak jahit lambing Pagi tadi Bukan pagi yang kemarin Dan pagi besok Bukan pagi tadi Walaupun Rasanya sama Namanya juga sama Pagi hari Tapi esensinya berbeda Siang tadi Bukan siang yang kemarin Dan siang besok Juga bukan siang yang tadi Walaupun rasanya sama Namanya sama Siang hari Tapi Substansinya berbeda Makasih Malam ini juga bukan malam yang kemarin Dan malam besok Bukan malam ini Walaupun namanya sama Malam hari Tapi Beda Maka Orang sukses itu Para jamaah Orang yang Pandai Memanfaatkan Waktu dan Kesempatan Dengan sebaik-baiknya Kalau orang Tidak pandai Memanfaatkan Waktu Tidak pandai Memanfaatkan Kesempatan Ya pasti Geloh Geloh itu Bahasa Inggrisnya The geton Nyesel Pakai bingit Jadi Nyesel bingit Kecewa Sedih Campur Bingung Oleh orang Jawa Disederhanakan Dengan kata Geloh Apalagi Kalau waktu hidup Di dunia ini Tidak dimanfaatkan Dengan baik Keburu mati Itu bukan Sekedar Geloh Tapi Geluh Saking Gelone Sampai Tiara Geluh Waktu Urib Tidak dimanfaatkan Kanti Saya Kedisian Mati Ini Bukan Geloh Geluh Saking Gelone Kedisian Mati Mula Tanah Yang didamal Ganjil Mayit Dan kuburan Ini Buka Nom Nom Ngarani Rak Kek Kalih Tiang Sepuh Diwastani Geluh Niku Jumlah Pitu Mantang Lagi Singkulino Noto Mayit Dan kuburan Niku Diganjeli Tanah Singnam Ini Geluh Cacah Pitu Yang Disambung Sambung Geluh Pitu Kok Yang Mungsici Geluh Yang Pitu Disambung Sambung Geluh Banget Bukan Tanpa Dasar Orang Tua Dulu Memberi Nama Sesuatu Lemah Sing Dinggung Ganjil Mayit Disebut Geluh Niku Filosofi Yang Wismati Kabeh Amal Tugel Kejobo Teluh Ketika manusia Sudah Mati Sedoyok Ganjarani Amal Tugel Kejobo Mengkari Teluh Sici Sudakoh Jariah Loro Ilmu Yang Manfaat Teluh Anak Solih Solih Hah Sing Selalu Nggak Oke Dan Itu Benar Orang Itu Kalau Sudah Mati Pasti Geluh Siapapun Sing Mati Sepuh Yo Geluh Sing Mati Taseh Nem Ngeten Niki Yo Geluh Kenapa Geluh Karena Umumnya Manusia Itu Nggak Siap Mati Cuma Siap Hidup Roto Roto Menung Son Siap Mati Namung Siap Urib Ayo Jama Asmenten Katah Siap Mati Sinten Ngacong Rata Rata Manusia Itu Nggak Siap Padahal Mati Niku Mesti Halo Wong Urib Mesti Bakal Ayo Nyau Sanggup Urib Kudu Sanggup Siap Urib Kudu Siap Wani Urib Kudu Wani Gelum Urib Kudu Gelum Yang Gelum Mati Ya Urib Yang Gelum Urib Mati Mati Niku Gampang Sapa Waiso Saking Gampangi Mula Mati Niku Rasa Nganggu Sinau Rasa Nganggu Kursus Jadi Kan Sedih Aku Nang Sombin Rasa Mati Is Gampang Genget Mula Rasa Wati Kudu Ngure Kudu Mati Niku Mada Kudu Mangan Wati Ngising Sombin 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 Mati Mesti Gelum Sedih Nyesel Pakai Bingit Mula 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 Yang Diuruki Dincepi Patok Loro Kalo Sering Matur Patok Yang Siji Jeneng Tengger Yang Patok Loro Tengger 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 Peribun Loh Yang Digawa Rono Kui Apa Sang Hone Yang Ancani Nokono Kui Sopo Banda Donyo 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 Jari Suki Bleg Gedu Nanti Adus Madu Kungkum Susu Sedih Nopeng Pitu Orang Yang Digawa Soke Oke Donyo Jarum Siji Wai Orang Katot Sehelai Beneng Pun Gak Gak Ada Yang Terbawa Bakul Helm Helm Oke Mati Orang Nose Helman Helman Dicopot Kalau Moden Terus Yang Menemani Disana Siapa Gak Ada Yang Mau Keluar Gamu Tetanggamu Apalagi Saudaramu Bahkan Suamimu Bu Yang Sering Mengeloni Dirimu Itu Gak Mau Nemenin Disana Anakmu Yang Kau Perjuangkan Luar Biasa Perjuangan Ibu Ke Anak Mulai Dari Memetengnya Alas Akar Kuseng Ceramah Aku Kok Itu Sakit Hamil Muda Muntah Gak Keluar Apa Apa Cuma Apalagi Kalau Kehamilannya Udah Gede Ya Allah Abot Gede Gede Melumah Hampak Gede Mering Sesek Apa Mane Mengkurep Remek Melakui Soraya So Jejek Lembe Anak Nanti Degek Degek Kok Tau Ngalami Nek Ngalami Nek Jelas Mbah Tenate Nek Senajan Mbah Tenate Ngalami Nek Ngertes Ukurannya Itu Ayo Mang Pikir Bayi Seng Ditoke Loh Semeno Gede Padahal Aku Rakyawes Kena Ngo Ukuran Yang Loro Nanti Lahir Jadi Bayi Juga Nyusain Tidur Gak Bisa Tenang Nge Kir Kir Kedap Bayi Nge Nge Mesti Tangi Geragapan Nolongi Bayi Ini Dahar Nge Timi Timi Kok Bayi Cret Ketak Ketak Jadi Tinggal Dahare Perlu Nyawi Ini Mbah Pengajian Ini Mbah Tenang Mbah Sakut Fokus Mireng Kek Ngaji Fokus Pripun Mau Ngaji Kali Nge 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 Maka Ibu Dilarang Mengeluarkan Anggota Badan Marah Marah Gamput Gamput Nge 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 Gak Usia Sekolah Mulai Paut Paut Playgroup TK Nge Nge Guliah Raga Tera Sidi Nge 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 Tua Kau Mane Meteng Kawitan Dik Wong Tua Nge Ngawat Ngawati Nah Kau Meteng Yona Hati 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 Omong Omong Obah Obah Itu Pengaruh Yang Bagimu Yona Hati 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 Mangan 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 Linggis Mangan 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 Koral Loh Itu Anakmu Tidak Ada Yang Mau Menemani Disana Makan Denger Deng Dan Itu Betul Yang Paling Tergelo Gelo Itu Orang Yang Mati Dengan Tidak Membawa Kebaikan Sampai Al-Quran Menggambarkan Mereka Menangis Merintih Menjerit Menghibah Kepada Allah Minta Dikembalikan Kedunia Lagi Rabbir Rabbir Ji'uni La'alli A'amal Sanihan Fima Taraktukan Ya Allah Tuhanku Kembalikan Aku Kedunia Lagi Ya Allah Jaluk Bali Nang Donyo Ligi Umpah Muesok Bali Nang Donyo Meneh Gak Kok Arab Dati Uka Uka Arab Dati Gendruwo Kuntilanak Memedi Meng Medeni Uang Boten Andaikan Bisa Kembali Kedunia Lagi Dia Mau Apa La'alli A'amal Saliham Fima Taraktukan Aku Akan Melakukan Amal Solih Yang Dulu Waktu Aku Masih Di Dunia Aku Tinggalkan Terus Saking Geloni Kau Umpah Misak Wang Sultan Donyo Melih Mengarep Melakoni Amal Solih Mengarep Dati Wong Nabi Gak Benar Ya Bapak Ibu Kalau Ada Yang Bilang Wah Itu Perempuan Waktu Hidupnya Nakal Banget Beling Lanangan Di Sengor At Tau Gondol Pokoknya Jan Wang Wadon Selecek Ngisor Duhur Mati Saiki Bali Nang Dunyau Terus Gentayangan Dati Sundel Bolong Mboten Benar Kalau Bisa Kembali Ke Dunia Pasti Dia Akan Jadi Ahli Ibadah Ngapain Dati Sundel Bolong Kurang Kerjaan Umpah Mau Sobali Nyang Dunyau Hareb Dati Ahli Ibadah Hareb Ngelakoni Amal Soli Soali Waktu Tendonyong Ngeten Niki Rak Domboten Nyadari Dulu Aku Tinggalkan Dulu Ada Pengajian Deket Rumahku Tapi Aku Nggak Datang Dulu Diwajibkan Sholat Fardu Sehari Lima Kali Sering Aku Rubah Jadi Lima Hari Sekali Jadi Niatnya Tak gabung Gabung Ushal Li Fardu Subhi Wal Asri Wal Maghrib Wal Isyai Keroyokan Lillahi Ta'ala Dulu Ada Kesempatan Waktu Di Pengajian Ada Kota Amal Keliling Aku Bawa Duit Rp 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 Itu pun Tak pilihin Yang Kumel Nyesel Nanti Nali Kota Setendonya Niku Panjani Pun Didawa Allah Alhagumut Takasur Dilupakan Ibadai Dilalaikan Keimanan Amal Sholeh Dengan Apa At-takasur Ake-akean Bondo Dunyo Padahal Dunyanku Fitnai Keumat Kanjik Nabi Yang paling Gede Kanjik Nabi Dawa Fitnatu Umat Di Fijam Hilmat Fitnai Umat Kui Bondo Harta Itu Memang Merupakan Fitnah Bapak Ibu Para Jamaah Fitnah Harta Itu Pertama Pada Jumlahnya Yang dipikirkan Ini Mbak Tengok Manfaat Yang dipikirkan Ini Mbak Tengok Kehalal Ini Yang penting Oke Yang penting Dati Waku Yang penting Aku Menang Oke Perkara Hukum Orang Penting Itu Duit Wite Kondi Orang Penting Caranya Untuk Duit Wite Orang Penting Mbak Kui Nganak Kui Ngutangi Dom Bayar Cagak Listrik Orang Penting Mbak Kui Untuk E Nyolong Mbak Kui Untuk Ngapusi Ngurangi Timbangan Ngentit Meteran Mbak Kui Untuk Korupsi Orang Penting Yang penting Oke Padahal Para Jamaah Harta Kita Dinilai Itu Bukan Dari Jumlahnya Tapi Dari Manfaat Manfaat Nya Allah Masjid Ala Muhammad Sekarang Banyak Orang Yang Hanya Memburu Oke Orang Mikir Manfaat Malah Kadang-kadang Dia Sendiri Tidak Bisa Memanfaatkan Dan Tidak Bisa Menikmati Hartanya Banyak Banyak Sukses Sukses Mas Ini Suge Koyong Uno Ini Jawab Ke HP Opa Tade Ini Titipan Dititipi Gusti Coba Misalnya Lagi ada Pengurus Pesantren Pengurus Madrasa Bawa Map Disini Jelas Proposal Jaluk Sumbang Belum Belok Ke rumah Kita Ini Tarian Menek Nanti Kalau Pengurus Betul-betul Belok Ke rumah Satu Menghindar Gak Dipanggi Tutup Lawange Gip Pura-pura Tidur Pengurus Salam Assalamualaikum Gak Dijawar Padahal Dengar Salam Lagi Pengurus Assalamualaikum Gak Dijawab Pura-pura Turun Sampai Tiga Kali Assalamualaikum Kutu Jawab Bik Kaget Yop 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 Kalau Enggak Gitu Nampusi Terus Ngerti Yang Pengurus Harap Narek Sumbangan Malah Anak Dipesan Enak Oleh Oleh Bapak Kaim Rene Nak Kok Bapak Tandani Bapak Orang Orang Pengurus Tekon Yang Anak Bapak Orang 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 Tapi Mau Ngomong 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 Ono Dasar Anak Padahal Coba Kita Pikir Apa Yang Dibawa Oleh Pengurus Madrasah Tadi Mab Itu Tiket Surga Yang Dibawa Digawake Tiket Suarga Itu Pengurus Bawa Tiket Surga Untuk Penjenengan Kapleng Surga Sama Digawake Malah Mendele Terus Dipikir Lagi Siapa Yang Menggerakkan Pengurus Tadi Dan Memenggokkan Ke rumahmu Memenggokkan Sinten Sengenggok Ke Pengurus Kewindu Kiyomah Sampaian Gusti Allah Seng Sampaian Dewi Ngakoni Duit Sampaian Bondo Sampaian Titipan Gusti Allah Lagi Dijaluk Karus Nitipi Loh Kau Rah Entuk Wong Sama Nura Melu Gablek Halo Kalaupun terpaksa memberi ya nilainya kecil Ya kayak wow Membuka dompet Arab sedekah yang gede Mendele koyono magnete Selep Balik mana Tahu Mendele kita itu seperti itu Ngoneku Hatta Zurdumul Makabir Sampaian 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 Kalem kubur Saya Dini Wong Jawaku Ritong Mari Marian Dikotong Riti Mari Marian Mati Riko Mari Marian Wong Kala Saufa Ta'alamun Negusia Allah Kala Jokoya Mengkono Kuen besok Bakal ngerteni Weh Di balai ini Melih Kali Allah Suma Kala Saufa Ta'alamun Nulin Jokoya Mengkono Kuen besok Bakal Mengkerteni Kala Jokoya Mengkono Meneh Lauta Alamuna Ilmal Yakin Dengan Sejatinya Pengertian Hakikatnya Pengetahuan Maka Kamu Akan Menyaksikan Neraka Jahannam Dan Kamu Menyaksikan Neraka Jahannam Itu Langsung Dengan Matamu Siapa Nyaut Matamu Dewi Ya Allah Maka Para jamaah Sungguh Apalagi Ini Kita Masih Berada Di Bulan Muharram Yang Merupakan Awal Bulan Dalam Kalender Hijriah Banyak Diperingati Dimana Mana Dan Mestinya Waktu Baru Dalam Islam Itu Bukan Tahunan Setiap Tahun Baru Diperingati Disyukuri Bukan Tahunan Tapi Waktu Baru Itu Sesungguhnya Adalah Harian Setiap Hari Itu Merupakan Waktu Baru Bagi Kita Mila Saben Ungu Saking Sare Kita Dipunt Perintahkan Syukur Alhamdulillah Dan Terus Saya ulang Yang di Alhamdulillah Waktu Baru Bukan Setahun Sekali Tapi Setiap Hari Itu Waktu Baru Sehingga Setiap Bangun Tidur Rasulullah Mengajarkan Doa Kepada Kita Yang Doa Itu Diawali Dengan Syukur Alhamdulillah Apal Tenggih Dunggan Ibumu Sangking Sare Alhamdulillah Hilladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ilayhin Nusyur Itu Kalau Bangunnya Sebelum Subuh Nah Kalau Udah Jam 8 Baru Bangun Doanya Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Rajaun Bangun Bangun Tidur Kita Disuruh Alhamdulillah Yang Di Alhamdulillah Itu Bukan Kok Alhamdulillah Aku tahu Yang kau Mau Makanya Aku berdiri Karena Ibu-ibu Lebih suka Laki-laki Yang Tahan Berdiri Seng Di Alhamdulillah Ini Aku Mau Bengi Turun Kepena Alhamdulillah Semalam Tidurnya Nyenyak Alhamdulillah Semalam Tidurku Lelap Tidurku Enak Banget Apalagi Aku Mimpi Indah Mimpi Kita Mama Anwar Zahid Bukan Itu Yang Dialhamdulillah Senes Turun Yang Turun Perlu Dialhamdulillah Yang Turun Nilainya Nilainya Orang Tidur Itu Kan Nul Yang Turun Orang 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 Mati Mula Orang Dibici Di Orang Orang Tidak 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 Mati Tidak 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 Maka Maka Saya Sering Sampaikan Orang Tidur Itu Layamutu Walayahya Tidak Bermutu Menghabiskan Biaya Bukan Tidurnya Yang Dialhamdulillah Tapi Yang Dialhamdulillah Adalah Alladzi Ahyana Dihidupkan Diberi Kesempatan Hidup Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Yang Dialhamdulillah Kesempatan Urib Banyak Saudara Kita Yang Sudah Tidak Diberi Kesempatan Hidup Oleh Allah Yang Penjenengan Teseh Diparingi Kesempatan Urib Mula Dimanfaatkan Sebaik Baiknya Kalau Kemarin Kurang Baik Sekarang Harus Melakukan Hal Yang Lebih Baik Yang 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 Salat Pun Teseh Daring Purun Jamaah Lintun Jumatan Bapak-bapak Yang 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 Tingkat sepi banget saya berani memastikan masjid daerah siniku yang subuh okeh cagak ee timbang wong ee yon rangan gue cagak ya okeh nyamuk ee timbang wong ee mbok ya padahal subuh itu adanya saja beda dengan adan untuk sholat-sholat yang lain ada satu kalimat spesial as-sholatu khairum minan naum sholat wi luwe habi timbang turu ya ngerti kabih artinya ya mungkin salah konsep kali ya kalau di Arab sana mengumandangkan adan itu kan sholat panjang naumnya pendek karena sholatnya suwe turunnya memang sedih lu as-sholatu khairum minan naum duduk di sana-sana mau dilengguluh kulen diartek kera sholat iku nuwe habi timbang turu jadi sholatnya panjang naumnya pendek sholatnya suwe turunnya sedih lu lakak temeriki benten ya lakak adan ini sholatnya pendek naumnya sang dawa gak sang adan ini orang tua sudah mampu kuburan as-sholatu khairum minan naum lagu yang diartek ke lak sholat kuiluwe habib tinimbang turu mulojo kaget jengkru ngupodok kelonmane lawang wedo enyaut angetele makasih senglanang kakule harumang saku wong kene itu halus-halus aku jebulwe kasar timbang wongetana yang dulu banyak dosa nah sekarang banyak melakukan amal ibadah ngatah-ngatah keleh tobat mumpung tesehwonten kesempatan soalnya menungsoni aku ngobotin luput seka dosa gua lu bani adam kataun wabih anak adam wabih luputnya akeh salahnya akeh dosa kabih ini aku nggak kabih tanpa kecuali termasuk yang lungguh nyangkursi empuk-empuk kuih apa dipikir yang lungguh nyangkursi terus lebih happy timbang yang didongsong-dongsong ke sorry nan orang mesti kadang-kadang lungguh nyangkursi kuih kalau yang lungsong kuih elek yang lungsong ke mulai aku ini orang seneng kok yang panitia beda-beda nyabut itu yang rawuh pejabat wong sukih wuhh disambut di sukiho sukiho monggo 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 ini yang tepuk tangan jelas kiri seneng banget untuk dukungan panceng kuih yang sing tepuk kuih wong kerew panitia ini seorang gak teke malah didongsong ke nyabut wong kerew tidak usah didongsong ke mendongsong dewe-dwe aku anjel kok kadang yang panitia dan sebaik-baik orang yang berdosa itu yang banyak bertaubat itu yang buatan kagungan dosa ini aku namungkan yang nabi Muhammad sallallahu aneh wong taqwa ini aku bukan berarti orang yang gak punya dosa orang taqwa bukan berarti gak pernah berdosa juga pernah dosa punya dosa tapi segera bertaubat cekat-cekat anginipun taubat tapi wawah yang sering pun waktu ayat ini wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhassamawajual ardu u'idat lilmuttaqin amin kod hosekak pakao tu sirka beh wa sari'u kod hosekak keta si roka beh dział ma'hofirati min rabbikum tumujuckне labu kumצם ampunan dari Tuhanmu kontobat wa jannatin GP LEBUS hackt kita kartu hasamawajual arduhassamawajual arduhassamawajual arduhassamwajual arduhu azad yang luasnya seluas langit dan bumi pas Aqu atik Oh sekarang kita tahu ternyata mutakin Wih bukan orang yang gak pernah dosa Ya punya dosa Tapi Cepet-cepetan Cepet-cepetan Anget Nah ini yang diaturin ya Yang sebelah kanan harus sebelah kanan Mesti mikirnya gini lah Kayak aku kokean dosa Orang ada dosa kokean Soalnya seoke-oke dosa Aku ya ngerti ini Awakmu ya oke dosa Aku ya ngerti Tapi aku ya orang penting Oke dosa mu kan gue nih Gosti Allah orang penting Yang penting tobatmu bro Dosaku gede-gede loh Sek gede-gede ini dosa mu sih gede Seluas-luasnya dosa mu Masih luas ampunan Allah Bahkan berapapun dosa mu Asal taubat mu bener Nasuhah Diampuni oleh Allah Yang pedo karo HP ini Saoke-oke data Mbakku Tulisan berjuta-juta karakter Mbakku Gambar Mbakku video Mbakku rekaman apa Begitu di flash Entek kabih Nul Nah dosa mu saya ngakeh Anget le Saoke-oke dosa mu Dosa macem-macem Mulai Adu jangkrik Adu doro Adu pite Adu-adu Yang tau batan nasuhah Di flash Nunggu tau batan nasuhah Nul Resi dosa mu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala Anfusihim latakunatumirrohmadzillah Eh kawuloku Sengdong liwati batas Seles dosa ilo kelewatan Mena pengajian kok anget le Yang pada melampaui batas Sengdoko keyang dosa La taqnatumirrohmadzillah Kalian jangan putus asa Dari kasih sayang Allah Ojo putus asa Toko rahmatik Gusti Allah Inna allaha Yawfirul luluban jami'ah Allah maha Mengampuni dosa Semuanya Diampuni oleh Allah Innahu huwal ghafurul rahim Sesungguhnya Allah itu Maha pengampun Maha penyayang Boten bareng putus asa Allah mahasilina ala muhammad Mungkin seolah-olah mahasilina ala muhammadz Yang anget le Gue tak antem Malah-malah Uang seng Taubatan nasuhah Yang anget taubatan nasuhah Getun rampung Leren Yang getun orang rampung Orang leren Ini boten taubat Yang anget taubat Yang nyatanya Umat Nah ini Yang taubatan nasuhah Amal-amal ele Dosa-dosa Ini Kale ghusi Allah Diganti Diganti Dari amal kebagusan Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan Faulaiqa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat Makanya Ten ngaceng wawu Ten muqaddimah Kulawas Kawibun Allah Ya ayyuhalladzina Amanut taqullaha Waltamdur nafsum Ma qaddamat Ligad Wattakullah Innallaha khadirum Bima ta'amalun Hai orang-orang yang beriman Indah sekali Allah memanggil kita Gak semua orang loh Diberi hidayah berupa iman oleh Allah Kita dipanggil hai orang-orang yang beriman Indah banget itu panggilan Kalian telah aku anugerahi iman Maka tugas kalian satu Ittaqullaha Bertakwalah kepada Allah Waltamdur nafsum Ma qaddamat Ligad Hendaklah Setiap pribadi itu Merenung Tentang apa yang telah dilakukan Di hari kemarin 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 Untuk bekal Menghadapi masa depan Menghadapi hari esok Maka para jamaah Mari kita Sumbutkan hidup kita ini Kita cucukkan Hidup kita ini Harusnya Hari ini Lebih baik daripada kemarin Itu yang Rasulullah menyatakan Minan Najihin Termasuk orang yang beruntung Yang hari ini lebih baik Daripada Kemarin Lah kalau hari ini Hanya sama Dengan kemarin Jas buka Ikat Belangkon Sama juga Sami Mawon Pokongin bakmi Dintop Itu Minal Khasirin Termasuk orang-orang yang merugi Lah gak ada peningkatan kebaikan Apalagi orang yang Hari ini lebih buruk Daripada kemarin Dia Minal Halikin Termasuk Orang-orang yang Celaka Terutama para jamaah Keimanan kita Prestasi ibadah kita Harus betul-betul kita Tingkatkan Allah Masjidillah Allah Muhammad Saya perlu kasih motivasi Kepada santri dan murid-murid Terutama dalam hal adab Yang akhir-akhir ini Agak memprihatinkan Mari kita belajar Umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini Dibagi telu Lihatkan gini Quran Baten lepat Surah Al-Hashr Ayat Delapan Sembilan Sepuluh Yang baten lepat Mange Dukin dalem Dipun bika Dikajim le Yara ngira Potongan Ya kok Bermudel Muna Gek Kalau penjeningan Kepitnah Lepas Mending ke dunia Tiba Ngakhirat Ini ku mesti Lek Kepentingan Dunia Ini Orang Yang Tapi Yang Kepentingan Akhirat Yang Yang Biang Tapi Ngomong Gek Wonton Kok Santunan Yatim Gjenjen Ngan Disuhuni 100.000 Untuk Santunan Yatim Bareng Waktu Niku Wonton Tiket Reganis Satu sewu Pertandingan Sepak Bola PSIM Yogyakarta Melawan Manchester United Ini namanya Merendahkan Bangsa Sendiri Harusnya Bangga Musah Pengerti Kok Persepak Bolaan Indonesia Itu Bersaing Levelnya Taruh Inggris Spanyol Orang Ngipi Kok Kesebelasan PSIM Kok Musuh Manchester United Karena Kesebelasannya Level tinggi Terus Tiketnya 100.000 Buk WK Ngo Santunan Yatim Atau Buk Nonton Bal Bal Yowes Konsern Dangdutan Tiketnya Seket Tewu Pengajian Anwar Zahid Tiketnya Saya Ketewu Milih Pengajian Atau Milih Dangdutan Makasih Ngerti Ini Orang Mangkat Mangkat Ini Kono Kaitan Kali Konco Konco Santri Cukup Pora Waktu Ini Nomor Fadlam Min Minallahi War Ridwana Waya Suruna Allaha War Rasulah Ula Ika Hum Shadiqun Ini Kelompok Muhajirin Yang Kedua Yang Dua Dua Belum Rumah Ghebara Wallazina Ja'u Min Ba'antihim Ya'quluna Rabbana Firlana Wali Ikhwanina Alladhina Sabakuna Bil Iman Wala Tajual Fi Qulubina Ghillan Lillazina Amanu Rabbana Innaka Ra'uf Rahim Masih Sering Kesayih Nomor Cici Kelompok Muhajirin Nomor Kelompok Ansar Nomor Orang Orang Yang Datang Setelahnya Termasuk Kita Pertama Kelompok Muhajirin Itu Di dalam Al-Quran Diredaksikan Lil Fukara Bagi Orang Orang Fakir Al-Muhajirin Yang ikut Berhijrah Bersama Rasulullah Mereka Kok Dikatakan Fakir Padahal Orang Orang Yang Berhijrah Itu Banyak Orang Orang Yang Kaya Raya Hartanya Berlimpah Tapi Mereka Disebut Fukara Alladhina Ukriju Min Diarihim Wa Amwalihim Karena Mereka Diusir Dari Kampung Halamannya Diusir Pula Dirampas Pula Harta Benda Dan Kekayaannya Ditinggalkan Untuk Berhijrah Bersama Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Mereka Meninggalkan Kekayaan Dunia Meninggalkan Kesenangan Dunia Demi Memburu Kebahagiaan Akhirat Mereka 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 Banyak Yang Kaya Raya Kayak Abdurrahman Bin Auf Sukih Bleh Kedui Ditinggalkan Ditinggalkan Tujuannya Tujuannya Apa Meninggalkan Semua Itu Yang Dicari Adalah Fadal Anugrah Dari Allah Ridah Negoti Allah Mereka Berjuang Membela Agama Allah Menolong Rasulullah Ini Dapat Gelar Mereka Yang Termasuk Saudikun Yang Kelompok Ma'an Nabi Was Sidiqin Was Syuhada Was Salihin Orang Orang Tab Kedui